rasanya nyaman seperti itu jadi gak perlu kita bawa kipas-kipas seperti tukang kesehatan Madura seperti itu gak perlu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penumpang di jok baris ketiga Innova Diesel tahun 2009 apakah masih nyaman atau sudah gak nyaman kita buktikan langsung kita testimoni langsung kepada penumpang baris ketiga kami bersama rompungan akan menguji baris ketiga mobil istimewa apakah layak untuk digendarai atau tidak yuk mari kita saksikan testimoni para penumpang di barisan ketiga untuk jok nomor tiga dari depan jok nyambut sekali agak nyaman dia agak kuat di sampingnya sehingga untuk mengurangi sumuk-sumuk di siang ini bisa terobati kemudian joknya juga agak lebar apalagi ditemani dengan penumpang yang sungguh asik kemudian dia juga penumpang di jok tiga saya kira dia bisa sama dalam merasakan enaknya jok tiga ini jadi lebar sesuai dengan kriteria mobil yang kita naiki gimana pak? untuk jalanan kayak gini apakah ada rasa getar? tergencang? atau gak tenang? gimana rasanya? soalnya ini mobil Innova yang tipe diesel pak ada suara berisiknya juga atau enggak itu? suara gak terlalu berisik ya masih bagus loh ini ya goyangnya ini juga enggak karena kebetulan di jairah yang rata jalannya rata oke sekarang beralih ke posisi kaki ya apakah posisinya nyaman kaki-kakinya menatap ke jok depan atau lega atau gimana pak? kalau kaki, karena kaki saya panjang ini jadi agak natap dikit ini kategori tinggi kategori tingginya berapa pak? untuk anda ukuran tinggi badannya berapa? 180 oh iya kategori tingginya 180 untuk yang sampingnya ini gimana posisi kakinya? saya akan nyaman sekali karena kebetulan kaki saya pendek jadi saya bisa angkat kaki saya di bangkunya kemudian untuk yang di bawah saya bisa taruh rapi ini seperti kita waktu mau selat berjamah seperti itu sama kita bisa, kalau duduk berdua seperti saat ini kita bisa nyikrang seandainya ada kopi di tengah, bisa gak saya sambil ngopi? kopi oke, untuk sandaran joknya gimana pak? pak, sangat nyaman sekali bahasa kan untuk ukuran perut yang gendut seperti saya ini itu sangat nyaman sekali kita bisa hampir bisa berban sampai layak-layak sambil dikenakan musidh tapi saat ini musuhnya lagi galau ini karena sang super lagi.. aku tahu.. pirit oke, untuk rasa AC atau istilahnya pendingin pendingin mobil sampai ke belakang atau tidak? ya masalah rasa terserah selera anda kan? rasa lemon, rasa jeli kan terserah terasa gak untuk yang? sangat terasa sekali dingin gak maksudnya? masih dingin dingin, apalagi waktu ini kan agak cuaca, agak panas sih di kota pati sehingga kita bisa merasakan kegininannya waktu mobil berjalan juga kita bisa sangat relax sekali rasanya nyaman seperti itu jadi gak perlu kita bawa kipas-kipas seperti tukang saya di Madura seperti itu gak perlu ribet, ribet cong hahaha Alhamdulillah biar 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 alamin gimana pak? masih.. terasa nyaman sekali sikilnya rapgul masalahnya pada lahiran sampai kemana berapa jam pak ini? 3 jam berjalanan dari Paris sampai ke Sarang 3 jam dengan kondisi pudur di belakang kita masih merasa nyaman fresh sikilnya gak kesel-kesel karena tempat dunia kan nyaman kita bisa enjoy langsung memperlajikan berjalanan nanti terasa nyaman terasa nyaman